Intro Selamat pagi sahabat petani flores timur dimanapun berada Kali ini saya sedang berada di kebun coklat Atau orang adunara dan sekitarnya lebih familiar Menyebut namanya dengan koko Nah teman-teman sekalian Ada dua jenis hama penyakit utama yang ada di tanaman coklat Banyak orang yang menanam di sekitar adunara Tetapi tidak semua orang mampu merawatnya Akhirnya seharusnya coklat atau koko ini Yang mampu sekali membantu ekonomi masyarakat Tidak terawat dan akhirnya terbiarkan percuma Begitu saja Kita lihat dulu kenalan dulu dengan jenis penyakitnya apa Penyakit hama penyakit yang ada pada tanaman coklat tersebut Yang pertama biasanya Saat buahnya masih sangat kecil Buahnya masih tumbuh masih sangat kecil Seperti begini dan tumbuh akhirnya menjadi hitam Menjadi hitam begini dan lama-lama akhirnya jadi busuk Dan biasanya ini kasusnya akan banyak sekali Kasusnya akan banyak sekali Nah penyebab utama dari Nyakit jenis ini adalah disebabkan oleh cendawan atau jamur Cendawan atau jamur Karena tanaman koko biasanya Orang rata-rata di Adonara Menanamnya sebagai tanaman tumpang sari Di selat-selat tanaman kelapa Sehingga Tingkat kelembapannya itu sangat tinggi di bawah Karena sudah banyak naungan di atas ya Sudah banyak sekali naungan-naungan dari atas Jarang ditembusi oleh sinar matahari Nah kalau sudah susah ditembusi sinar matahari Apalagi kita juga jarang-jarang melakukan sanitasi Proning pada tanaman koko Nah kalau matahari sudah susah menembus ke bawah Maka jamur atau cendawan itu rentan sekali untuk tumbuh di bawahnya Sering-sering kalilah makanya Kalau punya koko, punya coklat Lakukan sanitasi atau proning Melakukan pembersihan Pembersihan yang dimaksud adalah cabang-cabang tidak produktif Cabang yang tidak menghasilkan buah itu usahakan kita buang Kita cukup merawat cabang-cabang yang menghasilkan buahnya saja Begitu kawan-kawan Itu yang pertama ya Yang hitam-hitam itu disebabkan oleh cendawan ini Atau jamur Yang kedua Yang kedua seperti begini Biasanya kalau sudah masak seperti begini Namun dibuka di bagian dalamnya Akan sudah mengeras di dalamnya Saat buahnya kita kelupas ada kerjaan satu tambahan lagi Mengkupas buahnya dan kualitas buahnya jadi tampilannya cukup jelek gitu Tampilannya cukup jelek karena di dalam Placenta atau air Air dari tanaman coklat ini Yang di dalam buah itu menjadi kering semua Sangat keras kita bukanya Nah untuk yang satu jenis penyakit itu disebabkan oleh hama pengisap buah Hama pengisap buah Hama pengisap buah di tanaman coklat ini Bukan Pertama kan dia pasila Kupu-kupu ya Kupu-kupu Serangga ya Serangga Saat tanaman masih kecil Buah kokonya seandainya lewat Lewat apa Selamat dari serangan jamur Maka biasanya pada buah yang kecil seperti gini Sudah masih lembek tentunya di dalam Lalat pengisap buah itu Akan meletakkan telur mengisap Dia membutuhkan tanaman buah ini sebagai rumahnya Meletakkan telurnya di dalam Kemudian Pergilah si kupu-kupu tersebut Pasti setiap buah Yang dijumpainya Yang dimana kira-kira dirasa bagus untuk tempat tinggalnya Maka akan diletakkan disitu Baru kemudian Telurnya kan sudah di dalam Berikutnya pada beberapa hari kemudian Telurnya itu akan menetas Telurnya akan menetas Nah Untuk ulatnya tersebut Mereka kan pasti butuh makan Apa yang dimakannya Kalau serangga kan tidak bisa kasih susu Serangga kan tidak bisa pergi warung Beli beras Beli begini begitu Sehingga Yang dimakan oleh ulat-ulat yang kecil Atau larva tersebut Adalah Airi yang ada dalam tanaman koko ini Tanaman coklat ini Maka habislah air itu disedot Sehingga saat buahnya meskipun sampai masak Kita buka Kita buka di dalamnya akan sangat keras Dan kualitas buahnya jadi sangat jelek gitu Itu dua penyebab utama penyakit yang ada pada koko Nah Lihat nih Begitu banyak sekali Yang hitam-hitamnya Karena memang situasi untuk lokasi disini agak lembab Sahabat sekalian Untuk mengendalikan jenis sama penyakit begini Kita harus Mau untuk mengeluarkan uang Maksudnya mengeluarkan uang itu adalah Untuk membeli Pesticida atau racun serangga Dan racunnya jamur tersebut Untuk kita aplikasikan disini Kalau kita mau hasilnya kita itu maksimal Saudara-saudara sekalian Disini saya sanitasi dulu Kemudian sebentar lagi Saya akan mencoba untuk mengaplikasikan Yang mana Untuk lokasi sini Saya akan pilihkan jenis penghisida nordox Dan Untuk serangga penghisap buahnya Akan saya pakai jenis konfidor Keduanya itu saya akan gabungkan Dalam satu Satu Tenggi spray 15 liter Kemudian kita aplikasikan Dan sebisa mungkin Kalaupun ada jenis PO selain Jenis bupuk Bisa saja ditambahkan di dalam situ Lihat dulu di dalamnya Kalau kandungannya itu adalah bakteri Maka Atau Bakteri-bakteri yang penyubur tanaman Makanya jangan digabungkan dengan insektisida tadi Dibuatkan aja sendiri Tapi kalau kandungannya Semacam unsur haram mikro Dan selainnya bukan bakteri Maka bisa digabungkan saja sekalian Atau Bisa juga Kasih pupuk Unsur haram makronya Itu begini ya Bapak Ibu sekali ya Jarang sekali kita disini melakukan Pemupukan terhadap tanaman Padahal tanaman disini Adalah rata-rata tanaman Yang tumpang sari Ada Kelapa di dalam Ada lagi Lihat pala yang ditanam disini Rata-rata memang kita Seperti begitu Kemudian kalau Sudah tingkat persaingan Untuk usur haramnya tinggi Baru tanpa kita lakukan pemupukan Ya Kita hasilnya kurang akan maksimal Ayo kita melakukan sesuatu Berani berbuat sesuatu Untuk Ketangguhan ekonomi kita Yang lebih baik lagi Demikian dulu saya buatkan konten kali ini Semoga bisa memberi manfaat Semoga bisa diambil pelajaran Dari hal-hal yang baik Yang disampaikan Dan Tidak ada gunanya Kalau kita hanya mendengar saja Kita hanya mendengar Siapapun yang mengatakan Seperti begitu Kita hanya mendengar Tapi kita Hanya duduk diam Dan tidak melakukan apapun Kita tidak akan mendapatkan Hasil yang maksimal Dadah Sampai jumpa